Intro Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat Tetapi tidak melihatnya Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar Tetapi tidak mendengarnya Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Hari ini, 26 Juli Gereja kita memperingati dua orang kudus Pasangan suami-istri yang hebat Mereka adalah Santu Joakim dan Santa Anna Orang tua kandung dari Santa Perawan Maria Keduanya dikenal sebagai keturunan Daud yang setia Yang menjalankan kewajipan-kewajipan agamanya Serta dengan tulus ikhlas Mengasihi dan mengabdi Allah dan sesamanya Oleh karena itu, keduanya layak dihadapan Allah Dan turut serta dalam karya keselamatan Allah Dalam buku-buku obat Kristen abad ke-2 Nama Anna sangat harum Diceritakan bahwa Sejak perkawinannya dengan Joakim Anna tidak henti-hentinya mengharapkan karunia Tuhan Berupa seorang anak Namun cukup lama dia menantikan Tibanya karunia Allah itu Sangat boleh jadi bahwa Anna sesekali menganggap Keadaan dirinya yang tidak dapat Menghasilkan keturunan itu Sebagai Hukuman Bahkan kutukan Allah atas dirinya Ya, sebagaimana anggapan umum masyarakat Jahudi pada waktu itu Karena itu diceritakan Bahwa Dia tidak henti-hentinya Tanpa putus asa Berdoa kepada Allah Agar kiranya kenyataan pahit itu Ditarik Allah daripadanya Setiap tahun Anna bersama Joakim suaminya Berjarah kebaik Allah Jerusalem Untuk berdoa Ia berjanji Kalau Tuhan menganugerahkan anak kepadanya Maka anak itu akan Dipersembahkan kembali Kepada Tuhan Dan syukurlah Bahwa pada suatu hari Melaikat Tuhan Mengunjungi Anna Yang sudah lanjut usia itu Membawa Warta gembira ini Tuhan berkenan mendengarkan Dua ibu Ibu akan melahirkan Seorang anak perempuan Yang akan membawa Sukacita besar Bagi seluruh dunia Dengan kegembiraan Dan kebahagiaan yang besar Allah menceritakan Warta Melaikat Tuhan itu Kepada Joakim Setelah genap waktunya Lahirlah seorang Anak wanita yang manis Bayi ini diberi nama Maria Yang kelak Akan mempergandungkan Putra Allah Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Bagi Anna Maria lebih merupakan Buah rahmat Daripada Buah kotrat manusia Kelahiran Maria Menyemarakan Bahkan Menyucikan Kehidupannya Dan Kehidupan Keluarganya Saudara-saudari Kehidupan Anna Tidak diceritakan Di dalam Injil-injil Kisah Kisah tentang Hidupnya Diperoleh Dari sebuah Cerita Apokrif Dikisahkan Di sana Bahwa Ibu Anna Merawat Maria Kecil Dengan penuh Kasih Sayang Selama Beberapa Tahun Kemudian Kemudian Joakim Dan Anna Mempersembahkan Putrinya itu Kepada Tuhan Seperti yang Telah Dijanjikannya Dan Kemudian Maria Tinggal Dibait Allah Di Yerusalem Joakim Joakim Dan Anna Melanjutkan Kehidupan Mereka Dengan Berdoa Hingga Tiba Saatnya Tuhan Memanggil Mereka Ke rumah Bapak Di surga Saudara-saudari Ibu Anna Dihormati Sebagai Pelindung Kaum Ibu Khususnya Yang Sedang Hamil Dan Sibuk Mengurus Keluarganya Orang-orang Junani Mendirikan Sebuah Basilik Khusus Di Konstantinopel Pada Tahun 550 Untuk Menghormati Ibu Anna Dan Di Kalangan Gerija Barat Paus Gregorius 13 Menggalakkan Penghormatan Kepada Anna Di Seluruh Gerija Pada Tahun 1584 Nama Joakim Dan Anna Sungguh Sesuai Dengan Maksud Pilihan Allah Joakim Berarti Persiapan Bagi Tuhan Sedangkan Anna Berarti Rahmat Atau Karunia Saudara-saudari Yang dikasihi Tuhan Allah Mempersiapkan Kelahiran Yesus Di Dunia Melalui Orang-orang Yang patut Dipuji Karena Kesalahan Dan Iman Mereka Sabda Injil Hari ini Mengatakan Berbahagialah Matamu Karena Melihat Dan Telingamu Karena Mendengar Sabda Yesus Ini Mengacu Kepada Mereka Yang telah Dipakai Oleh Allah Untuk Mendatangkan Keselamatan Umat Manusia Di Muka Bumi Orang-orang Yang mau Bekerja Sama Dengan Rencana Allah Pantas Disebut Berbahagia Karena Diizinkan Melihat Dan Mendengar Bagaimana Firman Allah Benar-benar Terlaksana Dalam Sejarah Melalui Diri Mereka Saudara Saudariku Apakah Kita Juga Pantas Disebut Berbahagia Karena Bersedia Dipergunakan Tuhan Dalam Rencana Penyelamatannya Kita Dengan Panggilan Dan Jalan Hidup Masing-masing Diundang Untuk Setia Melakukan Kebajikan Ilahi Dan Karenanya Menjadi Orang-orang Kesayangan Tuhan Yang Selalu Siap Ketika Dibutuhkan Kita Juga Harus Selalu Menyadari Bahwa Setiap Dari Kita Pun Dipanggil Untuk Menjadi Kudus Apapun Status Hidup Hidup Kudusan Bukan Milik Kelompok Orang Tertentu Tetapi Semua Pengikut Yesus Kudus Atau Suci Berarti Hati Jiwa Akal Budi Dan Tubuh Bersih Sehingga Sungguh Membakti Kediri Seutuhnya Kepada Allah Dalam Hidup Sehari Hari Para Orang Tua Atau Bapak Ibu Hendaknya Mengingat Dan Menghayati Bahwa Yang Mengikat Anda Atau Menjadikan Anda Sebagai Orang Tua Atau Bapak Ibu Adalah Kasih Dan Kasih Berasal Dari Allah Demikian Juga Anak Anak Yang Dianugerahkan Allah Adalah Kasih Juga Di Jaman Now Tentu Sering Kita Dengar Keluarga Muda Yang Baru Saja Menikah Sudah Bercerai Bahkan Artis-artis Terkenal Nangkeren Pun Banyak Yang Keluarganya Akhirnya Bercerai Memang Bagaimana Sih Gambaran Keluarga Yang Keren Dan Kekinian Itu Keluarga Yang Keren Dan Kekinian Itu Ialah Keluarga Yang Rukun Beriman Berpikiran Terbuka Dan Langgeng Hasil Dari Pendewasaan Dan Persiapan Diri Yang Matang Sebelum Menikah Karena Dari Sanalah Terlahir Anak-anak Yang Beriman Dewasa Berpikiran Terbuka Dan Berprestasi Keren Serta Kekinian Seperti Halnya Yang Diteladankan Santu Joakim Dan Santa Anna Berkat Teladan Hidup Rukun Dan Beriman Mereka Maria Akhirnya Mampu Bertumbuh Menjadi Perempuan Yang Dewasa Dan Beriman Hingga Siap Menjadi Bunda Yesus Oleh karena itu Saya Mengajak Anda Kalian Semua Kaum Muda Yuk Kita Persiapkan Diri Kita Mari Kita Belajar Untuk Menjadi Pribadi Yang Dewasa Yang Mau Mengerti Menerima Berbagi Dan Berani Memegang Komitmen Sejak Saat Ini Agar Siap Waktu Akan Menikah Nanti Jangan Terburu Buru Menikah Kalau Memang Dirasa Belum Siap Ambil Waktu Sampai Kamu Benar Benar Siap Dan Yakin Dengan Keputusanmu Dan Mari Kita Belajar Dari Orang Tua Kita Bagaimana Itu Hidup Berkeluarga Bahkan Dari Kekurangan Dan Kesalahan Mereka Kita Bisa Mulai Dengan Lebih Menyadari Kasih Orang Tua Kita Selama Ini Dan Mensyukurinya Dari Dari Situ Kita Bisa Belajar Untuk Lebih Menghayati Sikap Hormat Kita Kepada Orang Tua Kita Menikah Itu Bentuk Iman Sekaligus Komitmen Menjaga Kelangsungan Pernikahan Kita Itu Juga Bentuk Beriman Kita Dengan Menjaga Sakramen Perkawinan Kita Dan Itulah Yang Membuat Kita Menjadi Garam Dan Terang Di Dalam Tren Percaraian Yang Akhir Akhir Ini Banyak Terjadi Dan Luangkan Waktu Mengoprol Dengan Orang Tuamu Coba Tanya Tanya Bagaimana Ceritanya Orang Tua Kalian Bisa Bertemu Dan Menikah Suka Dukanya Berkeluarga Sampai Bagaimana Repotnya Mereka Merawatmu Sejak Bayi Sampai Sekarang Kalau Kamu Punya Masalah Dengan Orang Tuamu Kamu Bisa Pakai Waktu Waktu Ini Untuk Saling Bermaaf Maafan Dari Sini Yuk Buat Gambaran Apa Yang Kira-kira Perlu Disiapkan Agar Kita Mampu Menjadi Ayah Dan Ibu Yang Baik Bagi Keluarga Dan Anak Anak Kita Di Masa Depan God Bless You 중요 Men 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 Note Bela Lee